Perjuangan melawan COVID-19 bukanlah dengan ego, tetapi dengan kolaborasi dan kerjasama dari hati yang tulus. COVID-19 adalah virus yang pertama kali kasus ditemukan di Wuhan, China. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana pasien positif adalah dua orang wanita asal Depok yang tertular oleh warga Jepang. Perkembangan COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan keamanan. Untuk memutus rantai penularan COVID-19 serta berusaha dalam rangka menghentikan penyebarannya, maka Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Mohamad Fadil Imran MSI menginisiasi program Kampung Tanggung Semeru. Semeru merupakan akronim dari Sehat, Aman, Tertib, Rukun. Proyek ini merupakan pilot proyek kolaboratif dengan stakeholder yang berupa gerakan atau aksi nyata di daerah yang ditunjuk karena tertifikasi penyebaran COVID-19 dan menitikberatkan kepada masyarakat proaktif baik secara personal maupun kelompok. Kampung Tanggung Semeru berdasarkan problem-oriented policing menggunakan metode community partnership, transformation organization, problem solving, dan community mobilization. Sedangkan dalam rangka problem solving menggunakan metode SARA yaitu scanning, analisis, respon, dan assessment. Tahapan yang dilakukan dalam rangka pembentukan Kampung Tanggung Semeru yang berpedoman prinsip POP antara lain. Tahap persiapan di sini adalah dilakukannya koordinasi tingkat 4KOPIMDA. Tahap perencanaan dan pengorganisasian dalam tahap ini setingkat Polres melakukan pembentukan tim POP yang merupakan tim bertugas mengasistensi sekaligus mengontrol bahkan mengintervensi pelaksanaan Kampung Tanggung Semeru dengan prinsip SARA. Tahap pelaksanaan telah ditentukan lokasi Kampung Tanggung Semeru sehingga segera melakukan koordinasi sekaligus sosialisasi kepada warga. Sehingga dapat segera menentukan pengurus Kampung Tanggung Semeru di wilayah tersebut. Adapun kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, seksi kesehatan, seksi sosial ekonomi, dan seksi keamanan. Setelah terbentuk kepengurusan langsung didampingi oleh tim POP Polres dan Babinkam Tipmas serta Babinsa melaksanakan langkah awal, yaitu scanning berupa pendataan terhadap warga sehingga pengurus bisa mengetahui akar masalah maupun masalah lain dan potensi di lingkungan tersebut. Sedangkan, data kesehatan awal warga sebagai basis analisa yang terdiri dari kelompok sehat, kelompok beresiko, dan kelompok bergejala klinis berat yang di mana warga segera dilakukan upaya rapid test dan swab test. Selanjutnya adalah langkah analisa yang dilakukan oleh stakeholder dan pengurus Kampung Tanggung Semeru berupa konsep KTS. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan langkah respon sesuai bidang masalah. Antara lain, bidang kesehatan. Segera tentukan beberapa SOP terkait penerapan pola budaya hidup sehat atau PBHS. Penerapan SOP keluar masuk kampung, penerapan SOP keluar masuk rumah atau tempat tertentu di wilayah Kampung Tanggung Semeru. Penerapan SOP bagi kelompok rentan, penerapan SOP pemulasaran jenazah, penerapan SOP pemakaman jenazah, penerapan SOP PPGD pada laka lantas, penerapan metode psikologi Calvus Aid atau PFA, warga yang dilakukan rapi tes dan hasilnya reaktif, maka segera lakukan isolasi di ruang karantina sambil menunggu hasil swab tes. Untuk warga yang diisolasi untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari, maka Kampung Tanggung Semeru segera membentuk dapur umum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan pasien dan keluarga yang terdampak. Seksi Kesehatan Kampung Tanggung Semeru dapat melakukan asistensi secara rutin kepada masyarakat atau kelompok rawan, yaitu Balita dan Manula. Selanjutnya, di wilayah desa segera dilengkapi dengan posko checkpoint untuk melakukan deteksi terhadap warga yang keluar masuk, bahkan pendatang dengan mengecek kondisi tubuh dengan cek suhu badan. Selanjutnya, pemasangan tempat cuci tangan di setiap rumah, masker untuk seluruh masyarakat, penerapan pola hidup sehat di masyarakat, penyemprotan disinfektan secara rutin terhadap wilayah Kampung Tanggung Semeru. Bidang Sosial Ekonomi Seksi Sosial harus mampu untuk membangun komunikasi sosial ekonomi yang kuat. Di antaranya, konsep komunikasi warga menggunakan WhatsApp Group. Hal ini bertujuan untuk update situasi di wilayah sekaligus sebagai media untuk saling menguatkan. Selanjutnya, penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum baik di Masjid, Gereja, Pura, Vihara, maupun fasilitas umum di Kampung Tanggung Semeru tersebut. Penguatan seksi ekonomi dapat dilakukan dengan upaya optimalisasi potensi wilayah di antaranya adalah potensi pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan, perikanan, kerajinan usaha kecil menengah, pemanfaatan bank sampah, serta potensi lain di wilayah Kampung Tanggung Semeru tersebut. Bidang Keamanan Seksi Keamanan melakukan lokalisir potensi gangguan keamanan dengan menjadikan wilayah menjadi one-game system. Selanjutnya, pemecahan-pemecahan masalah dilakukan secara musyawarah dengan didampingi oleh Babin Kaptipmas maupun Babinsa. Mengedebankan prinsip restoratif justice dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan ringan, serta upaya dalam pengaktifan siskambling di masing-masing Kampung Tanggung Semeru. Setelah persoalan COVID-19 sudah dapat diselesaikan di Kampung tersebut, maka fungsi Kampung Tanggung Semeru berbasiskan problem solving dengan metode scanning, analisis, respon, dan asismen terus dikembangkan guna mewujudkan perasa aman dari narkoba, aman dari teror, dan aman dari gangguan lainnya. Ayu, Jogo, Jawa Timur